terkenal jadi wali terkenal jadi ulama yuk Islam di untung terkenal jadi ulama coba saya misalnya terkenal wong alim sabar kali-kali orang mau khataman ikhya datang ke saya kuskulogat khataman ikhya syukuran kepingin sanat yang ingin jenengan kalau tak mau ikhya dengar pincin baca saya kemarin dudang di pondok belosok juga baca ikhya terus beberapa Gus beberapa putra kiyai kuskupin pulau untuk sanat ikhya ingin dengan singliwat bahamu tak bacakan berapa kali pertemuan terkenal ulama kan orang mau tanya kita papa terus setelah baca ikhya yang untung siapa is setelah di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman misalnya Allah kalau cerita wong kafir tolong rojo-rojo kafir jauh pengiran kalau kamu kumoluhur bisa mengendalikan kehidupan kalau kalian kumoluhur bisa mengendalikan kehidupan pengiran jauh secara ekstrim kumoluhur bisa mengendalikan kehidupan kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan bahwa ya firaun namrut presiden penguasa orang kaya pas nyawa pemetukannya kelih meletemu kumoluhur bisa mengendalikan kehidupan nyawamu pematium rusut ono ayam misalnya kekondang tarik apa kembali tarci unara ingkuntum suat itu akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja nggak bisa mengendalikan cinta SD kamu kamu nggak bisa mengendalikan masalah hati untuk kamu kamu nggak bisa kadang punya pilihan jadi bangkrutmu punya pilihan jadi mandorotmu punya keinginan jadi kecelakaanmu kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan ini gue jadi sukeh jadi keblesete terus semacam-macam lah kalau anak-anak kecelakaan manusia seperti ini kalau kamu nggak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia lana dulu dikjaya ini pengiran gitu loh apa-apa yang diciptakan Allah kalau balik contohnya yang paling ekstrim itu memang apa nggak nyamuk nyamuk itu cilik jadi organ tubuh organ tubuh di urat terus uratnya itu sepira cilik jadi nyamuk itu cilik jadi organ tubuh tubuhnya juga urat uratnya itu jadi kuman terus pengiran itu lagi kuman itu pilih itu kan mau nggak mau saya siapkan dengan anak Allah Allah kuliah ini itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mebusu warga karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya makanya orang jenis ini tidak jadi wali tak larat apa nih otak protes dengan coba untungnya bagi Islam apa coba keibadah ratusan tahun mau kepingin mebusu warga itu kan untungnya Islam apa coba kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan karena orientasi kamu hanya nuruti suarga artinya pas keibadah sebetulnya di hati kamu itu kan utak temukan ngonodok berdina ulama biaya supaya ngaji ku gampang murah diakses secara gampang dan uang nyebut pengiran secara benar mereka diwarai jalan eleng pengiran kaya sesuatu yang diriwayatkan min rasulillah salallahu alaihi wassalam salafir ulama mojo ikhya mojo hikam mojo bukhori terus orang cara ingat Allah seperti panduannya rasulullah orang sholat kaya panduannya rasulullah orang puasa kaya apa ulama' terus menurut ulama' tak mikir suarga nuroko serah dipikir ya bengkunya kalau ulama' ini kalah wali ibadah 100 tahun udah kelasnya jadi per detik dari ulama' itu lebih baik dibangkan ibadahnya orang ini berapa 60 tahun ya kalau suatu hari berapa detik ini cuma-cuma sampai ulama' jenis-senang kaya kaya gini WA dan Mustafa susah ini kaya susah tapi ya kababah mutsus kalau nganti saya kira di WA jadi boleh Mustafa di WA ketun kaya pasti kalau Sufi kaya apa anak Mustafa jadi boleh saya kira di WA wah nyorong kaya yaa kabah nama' tak dua mas open yaa aduh matahat ni uang' ini min asrati saat alamat ya pak aruhi disbeling rainnya beling mantas juga ada di Sven gue pengirahan Yoraka Alam rahmatimu setenangnya kak bopok kak bopok gue tak laporna sebut nopono baku setidung tetap kudu juga penampilan rezeki rapati agak tetap kudu soleh rezeki rapati wali-wali ini kalau ini saya ingin Dawi Bapak termasuk Dawi Bapak paling saya kenal itu kalau saya ingin betul saya ingin menikmati wali zaman akhir wali bahasa Indonesia maksudnya dan wali bahasa Arab paling jadi wali terkenal wali wali orang sowan salam templek mengikuti duit terus untungnya apa Islam saya ingin jadi ahli fakih orang belajar caranya sholat caranya zakat caranya haji syarat rukunya itu yang untung Islam ini penting saya utarakan kan misalnya di Indonesia banyaklah orang terkenal wali orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami templek kebuka toko salam templek terus sowan sudah kita dan ini kalau wali yang bukan wali betul maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama dia seneng saja karena tadi tapi terus untungnya Islam itu apa yang suka kan dik nih coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran rangna fukumi Allah subhanahu dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadai oleh manusia secara benar akhirnya mulang terus cuma biasanya ulama seperti ini karena mati keramat yang ini dicorotohir keramat mengaruhnya gede ini nah itu kalau dia wali betul ini pasti risih karena dia mendapat sesuatu yang gak menguntungkan Islam pasti risih kalau dia wali betul tapi kalau dia wali betul gak risih dinikmati ya tapi kalau wali betul pasti risih bisa beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu tapi dia wali betul itu nangis nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fakih sing ulang fakih dikasihkan kiai sing bina umat dia sendiri soan di depan ulama fakih nyucuk untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing ngitmai is tapi kalau ini gak jenis wali betul malah aku mau luhur apa-apa namanya calonan presiden kan kejugeman wani ulama kualat punya akhirat coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat haji itu begini toaf itu tujuh kali putaran jailan al-baitha an-yasari posisi ka'bah harus samping apa? kiri dan hindari dekat dengan ka'bah terlalu karena kiswah ka'bah itu berminyak nanti potensi kamu kena dam hindari terlalu dekat jangan-jangan kamu nginjek asasul ka'bah itu fondasi ka'bah sadarwan kalau dalam bahasa orang itu sampai gitu habis itu kamu sa'i caranya lari tujuh kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung satu marwah ke sofa dihitung kedua kedua padahal terkenal wali baik itu hidungannya manti orang swan pindah tdp erupin tokone laris ya gitu-gitu pak terus orang ini aku mau luhur apa ulama gak gak gue itu tak lawan indonesia ini aku gak ada orang ajar itu bahaya betul bagi kelangsung nah wali betul pasti risih kalau wali betul pasti risih karena risih terus beliau pasti menghormati ahli fakir atau beliau sendiri semulang kitab fakir untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konten ini ya Pak Hamid Pasurwan bukan karena bahasa emang wisanan sama bahasa emang betul beliau kalau sama kikholit syukiri hormat sama ulama fakir hormat beliau sendiri yang ngajar mabati ngajar ikhya beliau hormat sama habaib habaib beliau juga ngaji di depan umum ngajar maupun belajar karena beliau mikir pernah beliau bilang ke bapak saya aku dah kebali paling wongsoan ke wogulo tapi nak aku mulang fakir itu wong ngerti tokoh corone ibah wali tenen karena yang dipikir kelangsungan Islam paham ya jadi salami template wong kurang gratisan kalau salami template wong kurang aja salami template wong 1 juta orang juta kita mau disafak tiga suwarga 1 juta jauh 1 juta jauh suwarga wong aneh-aneh aslinya medir 1 juta wong gua bayar wong tapi lumayan seneng biayu tapi kalau saya ini orang yang takut kisah mesti pikiran pertama itu cik di salami template cik tidak pokoknya agama Allah harus jalan caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'at jadi itu harus harus ngomong hukumnya pengiran kalau saya ini saya ini sampai ulama terutama kifak yang ikhlas lebih itu sangat menang karena coba Indonesia itu kalau khaji itu yang terbaik di dunia nggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai caranya ibadah kiyayu diwarai semua itu bodul lah orang-orang yang khaji saya ada yang nyaman saya saya ada yang berlaku saya ada yang berlaku saya ada yang berlaku saya ada yang berlaku saya tahan saya ada yang berlaku kalau mereka ing hebat orang-orang mengerti mereka juga saya ingat mereka kalau mereka sedia mereka sentita saya pernah kita harus hati-hatilah sepot yang bisa saya kita bisa naku ya Rabbana laka alhamdu mil'us samawati ya rofa' wa mil'ul ardi wa mil'umah si'tamin si'im beti tak mana nih ya Allahumma laka iku tetap kagumannya wajiannya kan alhamdu tebuji kan normal alhamdu rofa' mergumuk tadak mu'akhar sifatnya alhamdu mil'us samawati kan ngebayi durapro langit ya mil'u rofa' karena sifatnya alhamdu asamawati jer karna mudaf ilah atas wa mil'ul ardi rofa' karna ataf wa mil'ul ardi ardi jer karna mudafileh iku orang Indonesia bener-bener cahtika ya bener mustafa ya bener ruhin ya bener singguhya anan ya bener bener-bener sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat orang Arab kagum ini tidak orang Arab kok fusha ini Masya Allah fasih mereka rofa' nasabnya bener padahal boleh ciri nak salah diduduk guruni nak ngaji ini musholat ngeresalah jadi diduduk wuhh jajah lah robbana'alhamdu mil'isam duduk mil'u kuhh mesti gue gar guruni ke guruni diiraran aku nih guruni pun yara iso tapi anut guruni guruni anut guruni maka pernah jadi guyonan tuh rahasia umum ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan ini diperti apa ketinggian Golan itu dijak bahasa Arab orang Palestina ada bisa saya bisanya bahasa Inggris wala buareng sholat seorang jawa ini imami Allahu Akbar ya Allah ini rofa' muntadi muhtadha Allahu Akbar kabira walhamdu kabira ini bener nasab muntadi maf'ul muta'ak wabu nerkabeh rabdi hufirli warohamni wajiburni dicucuk Masya Allah antafasih-fasih maksudu besara beru-fasih tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab susunan begitu tuh luar biasa orang Jawa kan puwe diwede Assalamualaika ayuhan nabiuh bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fasek itu famustijer jajal misalnya ke zaman kecilik salah warahmatullahi wabarakatuh 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 mana sek nama ini sekarang pulang mana sekat jadinya Indonesia mana enam pulang tahun ya orang paling giyoblek itu pinter itu kok kemenakono kok KBIH ada kok kaya kultural ya tuara ini ngantem di setan itu dilat itu enak ngantem ini cung ya kudu kena almar mah itu ini konek wabarakatuh kudu kena itu waktu ini jumlahnya samini jelas detail terus di wujud nontonan jamroh telu dipraktek nontonan ngantem pertama ini jamroh telu ular itu bener kakak nah sama narok kaji dunia nyunsew sandal dihantem no jam dihantem no kaya Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmii hajaran yang dilemparkan berupa batu maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang wah senengan ya itu jelas nih konek takrep yang dilempar memang berupa terus dimakrohkan melempar batu yang pernah dipakai kada keterangannya lagi melempar dengan batu apa saja sah cuma yang terbaik adalah batu yang dari mus dalifa itu diterangkan detik dan itu terus sampai setahun orang pinter wismono dungane 2 syarep standar militer 2 alternatif B itu dungo nak rapal dikalung no orang kakmatik ya malaga jadi setan gua dungo muko muko lali jadi beli gua cadangan wajib pokokai pusing ngadepi kaji Indonesia setan lu jadi dilalek no jadi beli gua apa cadangan dikalung no bisa jadi serang arah salah lalu gua bolak balik haji tawaf jadi ketua apa reguni itu tawafis pang pitu jadi ibu-ibu ngurin itu jadi lagi pang bantan bantan-bantan semua ngakai orang mikir jenem di pitu akhirnya rambungan ini memang ngakai rambungan ini nah cara pekih kan ngambil alaqal itu bernem kan milih ketua rambungan ini mau kalah lu bu samana percaya aku loh lu bukaan bareng dibukaan apa doa putaran ketujuh jadi itu jadi doa putaran pertama diwajah ngak tawaf kedua doa putaran jadi aku gak ngera lali bu ini putarannya jadi lempiran itu berarti aku semua ngakali berarti dungo serep itu itu ada kitab rambungan yakin rambungan terus mata kok hebat itu ada kitab ya orang kusbutu itu beneran lalu itu bantan-bantan tercapai doa ibu-ibu oh itu apa aku dikaret pitu ini sempitah lagi numpah wak makan wak jadi karet versus dua wah matanya orang liatnya ditakui duka bak waknya kulah melok akhirnya kulah cakui aku lihat ini yura mutawab yura pembina tapi nama ngalim kan ketorok di sini nama ngalim tetep kotor akhirnya muntahin aku mpapak waknya terserah jeningan nah anot aku anot seke kan milih alatol 6 bapitul milih 6 tapi ujarannya aku melih ibu-ibu aku ya akhirnya oke bahwa ini pisan keras hatinya setan ini buka kuat jadi gak mungkin ini sama-sama kok pitu limau tapi itu papan pengkaretannya pasti akhirnya saya mutawifat ngomongin ini kifat pak paling oleh membuka orang lempir langsung pisan yuk kita ikut sempurah kan bukaannya sita-sita kan ini selesai apa seluruh semenjak ikut ini namun ikut ikut sebahaya lempiran bahaya nak misalnya ikut susu buka tuh kok tau misalnya kelek kelek kan tapi betapa hebatnya kaji Indonesia ada karet ada lempiran kalau balang jumlah ada watu dihitung ke hotel tidak jumlah itu jadi lalih tetap itu dipersiap nonton watu pitu seri pertama seri kedua seri kedua kalau dia itu ngora balang mau hitungi watu seri bet kaji dia Indonesia Indonesia hebat nah hebatnya emang harus bayar larang kok rasa itu ratrimon Indonesia itu ada dari solat rasa tenang kan gak bayar tapi ada dari kaji ini rasa mesti larang kok kasang menurutnya menurutnya itu yana barokah emang rasa saya membayar saya orang Indonesia barani solat rasa tenang mana mana masih solat mereka rasa gak bayar rasa malah Indonesia lucu kaji dia bener gak solat itu salah karena mereka tahu juga ngajari solat merasa rapopong bayar tapi gak kaji bayar mana solat itu berubah bener untuk perhatian jadi jadi ngarpi gak bau atau debat bisa gak bisa karet itu ditutup tangannya 6 itu kosong lagi 6 kan kurang jadi ini keyakinannya 6 yang mutawif itu doa putaran ke 7 lukus dongak kus kini gire khilaf kan akhirnya jamaah kan yang mikir akhirnya dan mutawif itu kan karena sering ya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi potensi sembrono kan lebih tinggi orang gaji podohnya kan jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu di jiwa tapi mutawif kan keseringan orang mutawif tidak tapi kira sihat tidak 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 karena kalau dia niat kaji itu kan kena aturan hukum haji nak simpakan gaksa kenek sabun rawleh kenek minyak mutawif sudah bertahun jadi mutawif ternyata tidak niat kaji jadi penampilannya kaji tapi dia tidak niat kaji tapi kadang aku aku satu tapi tidak semuanya tapi banyak tak tanya jawabnya gitu oh capek karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji aturan haji berat wosel ada sabunan ga boleh banyak lah arti ini potensi ceroboh tinggi sekali takwannya maksud ini karet versus halaman itu yang mau Indonesia seperti itu sangking hati-hatinya akhirnya mau aku aku mau takok pilih pilih karena yang lain enggak debat yang lain enggak diingatan yang lain menangkalan nangis malah repot menangis menangis orang Indonesia semuanya tertata saya ulang lagi semuanya tertata saya itu sampai bosan karena sangking tapi seneng tetap seneng karena itu ilmu karena terus hampir tidak ada kesalahan dilakukan khadzi Indonesia karena detik lo coba ketika wukuf di Arofa orang Indonesia tanggal 8 sudah bergerak ke Arofa itu mesti cabut dari Arofa setelah maghrib karena memang kesunatan roh rasani rinon Arofa roh rasani bengining Arofa itu kalau masuk musdalifah itu rata-rata benar-benar mulai ngelangkai jam 12 malam jadi semua aturan termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa Indonesia karena tadi mana si kokemenak kona koke kaya 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 sampai wasiat yang penting penting makanya manuk doro kaya kaya orang mesej wat kaya tukang sapu kaya kaya yang kaya 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 tukang sapu ri kaya mungkin macam sangat yang aduh ini kaya 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 jadi Masya Allah nah itu lagi-lagi barokahnya Qiyai, Qiyai itu ingin sekali bagaimana khadz itu sah terus mereka mikir caranya ngulang umat nah mikirnya ini Qiyus yang lebih habis timbang ibadah sewedak tahun gue mau ikhtikafan yang mejit ngibadah, nampus warga, nampus warga sementara kelangsungan agama agak kamu pikir kalau ada yang wakof tanah, nampus wakof tanah yang nilai tanah, ini kalau di bawah Kakbah, 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 3W sekolah, Multazame, Soapu diwarai ditek kalau latihan militer, ditek ada kakbah fisik, ditek hijri Ismail diterang bu, oman, berosot mereka ya karena nak berosot mereka ini, ini jadi ngebutan tuafkan Kakbah, tapi melusuk di ruang, Kakbah mereka hijri Ismail, itu minal jadi ngebutan, kita liwat luar hijri Ismail itu gak ada yang salah, lagi-lagi orang Indonesia gak ada yang salah dua tel setel tetelnya terus mutawife dengan rangna, kemenak dengan rangna, kiai tangga ini rangna terus ngono diberkati keman bu, kaya harus di bayar larang, nggak salah lalu simpanan mandi terakhir hahaha simpanan mandi terakhir ibu bisa bayar larang tapi lagi ngebutan shalat tenang, nggak manti perkoronan nggak bayar nggak salah tenang wakong shalat, ayo harus bayar sembrono ibu yang lain-lain, jadi maknanya mikir gak ada orang sebaik ulama, maknanya kalau ulama tidak wali maka di dunia ini gak ada wali maknanya pepatahnya orang di sebuah, nak ulama mesti wali nak wali lah mesti karena wali itu, wali Indonesia terutama bahasa Indonesia, apa ya kegiatannya ngunung-ngunung kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab memang misalnya Syafil Qadir Jilani memang bisa itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim, kalau dalam bahasa nak wali di Indonesia kan, kadang rambutnya gondrong, terus ada wadus terus ada maklar umatnya, dan ini solatnya di Mekah, itu bisa jadi wali, wali-wali ini dakok pinggir segoro, terus keluna-keluna juga tegesan itu ngajinya bisa berhidup tapi yang ngomong, wakil juga di Jiloro, Mustafa WA setelah ketemu wali baru rambutnya keriting sering diparang, keriting nanti beri reaksinya macam-macam itu dulu mau ngutuk, tapi jen wali wali yang menikmati tapi nak jari yang percaya orang Nabi Fitir kan senaranya pikir segoro semacam-macam lah enggak mesti pro dan gondrat tapi kalau ulama kan jelas dia di parang tritis, misalnya Mustafa Milani parang tritis roh wong buka aurat dikandani bu niki hisapi berat diklambeni lah diklambeni diwarai taran ibadah syukur-syukur gelem tiwayo urutannya urutannya jelas kefekiannya itu jelas jadi masalahnya pilih orang tetap berhak hasil Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim saya berkali-kali orang mau khataman ikhya datang ke saya keseluruhan gado khataman ikhya syukuran kepingin sanat dan ingin jenengan kalau tak mau ikhya dengar pincin baca saya kemarin diudang di pondok belosok juga baca ikhya terus beberapa kus beberapa putra kiyai keseluruhan untuk sanat ikhya ingin jenengan singliwat muntah bacakan berapa kali pertemuan terkenal ulama kan orang mau tanya kita papa terus setelah baca ikhya yang untung siapa karena disitu ada keterangan cara ini bila islam kayak apa kewajiban jihad proporsinya kayak apa nah terkenal wali orang orang gak itu koy lengku itu gak ini mandi bahwa 10 juta itu gak ngebanggir masya Allah mubarak wali idunisa kecuali wali bahasa arab di kitab kitab maksudnya wali 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 mengulama betul beliau tiap hari baca 13 kitab si abdul khotir jelani itu zaman terkenal wali sedih ngorek kitab terluas itu termasuk naku orang sama si abdul khotir sammen manakipan koyok koyok dari makan pitik mulai waha itu orang mulai semula orang orang ini sabdul khotir orang manakipan wahi si abdul khotir itu sedih mulang terluas kitab termasuk naku jadi tidak ngarah salah tasrip kawar royakfur orang ngarah kurang ngarah orang sedih ngosin ngau maku jadi tasrifan istafallah yastaf ilu istifalah diseleng ayo fa'alai fa'ilu ta'fil na'af alai ilu agar naku murid-murid ayo warok ayo farikhu ta'frihan ta'frihan di mana masing repot semula ibu doa paling mulai pikir masa yu masuk nah itu saat ini mesti london mesti ripan mesti mesti mikir lam mesti mikir lam yartada mesti mikir ayo kenapa lam yartada lam yartada ya kemungkinannya loro nak sangkau madi irtada yartadi berarti kan nak keseyai berarti lam yartadi mereka khafu kharfil ilah mereka partain mangkos ini kalau irtada yartadu berarti macam lam yartada perkara ini mudok mudok aku berdinasorokan banget tali merah jadi misalnya kok semua bab rida walam yartadi orang ngangguk irtida mereka mesti nabis mereka irtada yartadi irtida tapi nak irtada yartadu kone lam yal yartada mereka mudok mudok sorokan ini gunanya ngone enggak doanya tak tolong sorokan nak kepenisian ayo tapi kepenalim mau kepenisian biasa coba rakonangan gara-gara sorokan ayo nak kepenisian sorokan mbak ayo tak tempoh tapi kepenalim mau kepenisian jawab raksa ayo kepenalim mau kepenisian biasa khutbah pahpah jubel ngaji sorokan ayo sepener melalui benca cili-cili sorokan mbak baca lia-lia salah ya pantas iya tau kalau parah niki ayo sepukus lua baca nampun mbak lho sungkan mbak mbak nampun enggak salah nampun ketua mbak wadah nampun ini tapi kalau nanti berapa kali santri tua kalau sarat itu murid itu orang 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 ngaji level B ngaji top murid itu orang wani ayo ayo si do ngaji apa si di tapi kelas A nang di imam safi ngaji malik rumah malik malik terus yang rai shod guri imam malik imam safi juga guri terus usul ya imam malik ikzan nana anuk ria kita bakal muat kasih izin saya saya baca muat terjadi imam malik ikro ala hada jen guru senior mem safi rotok kotak rotok kotak imam safi rar ron nyengkotok tenan buatan kalau lihat ngaji jenangan setor b ustad umam malik mulai rotok mantok bu cahit dia dia ini pertama tek kamu orang mana aku marga kuras dan itu rahasia umum kalau lama itu sangat untuk hormati apa marga kuras apalagi marganya rasulullah sallallahu alaihissallam akhirnya wajib wajib diwajib apal macam ini benar orang diapal lomanya terkipi diapal akan menjadi orang besar maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat jadi tradisinya gitu ini saya tahadus binikmah ini saya bukan sombong ini tahadus binikmah kenapa saya diterima habib umar ketika baca kitab saya belajar kitab lama sekali saya bacakan di anak-anak sarang saya pertama dapat dari menitnya habib umar beliau ingin belajar itu sama saya saya dikasih saya pelajari sama anak-anak sarang termasuk sama penanya leluk man 7 nya beskipir banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya kalau ada yang keyaman tidak ditipin supaya membelikan kitab itu setelah saya tak kiri saya apa terus beberapa kali sebenarnya saya ketemu habib umar di jakarta saya pas di semarang lelah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu betulan ketua badan wakaf unisola itu banyak yang kenal saya hanya kitab itu tak bawa jadi habib umar utama itu baca takriran saya saya itu banyak tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari terus bentuk penggurmatan beliau nulis di kitab saya orang kok gaya-gaya itu kitab itu itu pasti tidak mau saya dulu minta ijazah bahamun saya pelajari saya hatam saya ajarkan di santri saya hatam beberapa kali saya punya tagrirannya terus saya minta ngaji sama bahamun disuruh baca ya sudah dikasih ijazah itu ijazah level A tapi yang dikasih 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 bermula nyatai kelada salam dikasih berhasil 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 tidak perlu tidak perlu itu rekaman murid ada ini ada orang ribet pakai file takok bareng ayo kelaku enam mon ter enggak kelaku enam mon milen rang milen nyake file repot repot jadi saya itu kitabnya habib salim as-satiri juga gitu saya punya tak sinaw ini tak tak kiri tapi beliau karena sudah saya tidak sempat ketemu andaikan ketemu saya berani setelah sana kiri karena itu ya begitu Imam Shafi'i ngaji sama Malik itu hatam watak hatam watak baru kemudian nyari Imam Malik orang rapal juga sang sang rapal paham lagi ngaji Imam dan ini seneng aku ngaji masya Allah tapi mesti tak jamin uang lurus ngaji yakin ngaji mesti di partai itu tersebut tersinggung tersebut itu santai sakit harga diri mulanya kalau tidak harga diri itu tidak harga diri santai sangat ngapas hati ini tidak gampang gelap kalau bin salim jadi jadi ngaji itu jadi Imam Ghazali ya gitu sinau kitab Imam Haromen alim apal baru ketemu jadi ketemu ya cepet ya cepet banget akhirnya guru ini langsung ngakai ilmu kelas A karena kita ngurit ini paham makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita muli hidal kitab wata buri ma'ani karena memang beliau tahu kalau saya punya tak rinan beliau sempat baca beberapa halaman dan itu meng adatul ulama jadi di sinau dulu baru ngaji dulu saya ngajih wahab sama mbak 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 ngaji lagi tinggal ngecek tadi misalnya saya ber cocok dengan mbak 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 berarti saya yang repot tidak kehilangan titik hayatun padahal tulisannya khabatun biji mulai ini jadi goyonan salah titik jadi mati ada murid itu goblokir agaruan dikandani guruni khabatun saudak dawa unmingkul lida jadi biji hitam iku dawa unmingkul lida jimten apa kita pendek nih hayatun saudak wakirnya golek ulo irang langsung jenis-jenis ngukobra kitabnya apa hayatun saudak dawa unmingkul lida jadi maknanya utawi ulo sing iku dawa un barang golek uro irang tenan ini bedewa nyengkel ngobat ini kan orang kepikiran naiki beracun dikitabnya obat mak hayatun itu obat cekol dicokot ya ustaqbala unmingkul lida mulai ini jadi goyonan ngaji sing tahkek salah titik nyawa melayang itu salah titik nyawa melayang mereka kitabnya habadun saudak dawa unmingkul lida utawi apa habadu biji sing ireng ngitabbedek nih hayatun orang dijekno orang dijekno terus golek hayatun ini korban kamusnya ini bener di ngaji guru ini bener jadi nak kitab yang salah tak bener ngungkul tetep mambu lho kitab tulisan salahnya mambu ya gelomba raya ngaji sorokan bentuk ilmu bentuk isen kemungkinannya boleh isen ya haram sarap sarap saya semari perkorodok wais malah haram enggak usah itu ngaji ngini ini wais kajarannya kelas B enggak masalah kelas B agar terus poinnya naik hahaha kalau yang seneng ulama ya karena ulama itu yang khaliyahe amaliyahe coro dohir itu yang nguntung islam sementara orang sufi-sufi ya sufi-sufi ini ibadah mimpus warga ibadah malah ini gede dibuli mikirnya ulama lu yape di bang mikirnya wali ibadah kacik bintan ibadah bintan sudah tidak tahu ya mesti wail misalnya ke suargo suargo aja misalnya Mustafa wiridan terus paling mimpus warga mau mimpus warga gelundeng kenapa bukan mimpus warga murga amin wiridana ini masjid tapi nak ulama ulama mau ulang dan orang paham caranya sholat caranya zakat caranya belai hewan yang benar itu kuwabah ujasanya ulama ngancang orang wangkot gelam orang sombong gelam orang fikir gelam orang suka gelam orang meletih gelam orang keriting gelam orang gendut gelam sementara kakabah itu belajar di ikhya'i ulamidin ngurib-ngurib agamanya pengirahan itu ibadah kak ibadah dewi baris itu segitu-gitu tentu seperti ini ya baik tapi gak akan menandingi kebaikan ulama sampai kemudian sampai kemudian sampai kemudian sampai kemudian ini ibadah jadi dan itu padahal saat itu mana rasa jam jadi 5 menit bisa saja 10 menik kiai saikiwai mene sa'at ini jam itu keliru maksudnya nabi ngerti kan 1 jam sama dengan 1 jam berapa? berapa? jadi saat itu udah saat itu padahal jadi ulama mikir 5 menit itu saat-saat itu di bangal ibadah bayangkan kalau ulama mikir sedih orang mikir caranya boleh nafah kalau itu ulama itu kerja gojek apa? itu ulama itu pedagang apa mana mikirnya ini aku nak penampilan ini menarik publik terus kok fine agak tambah ulama itu maklar itu anak-anak malah mikir penampilan bentuk agak itu malah ulama itu apa? maklar itu tapi lumayan maksudnya lumayan juga rame-rame islam tapi itu serau lama malah malah ada penampilan sekarang dikir ya kan nabi saraqan gak apa-apa aja ya berapa gus gus yang nam nam yang tua harus keliwati nah kita kakak itu ralim gak sungkan gus bahas ini cuma adab ya kakak ricaranya nutupi kenapa kira mulang tafsir? sungkan, adab ya gus bahas jadi kesan itu raka rana buddha adab ya semua yang kita kakak ya semua yang kita kakak yang ngelisa ini kecuali kakak itu kelawanan ngelangkeng itu dikirkan maka gus yang itu raka sil kecuali ya lisan ngomong hati hadir hantayatamakan sehingga yang menginap apa-apa yang dikrutikir, hidupi-hidupi itu sama dengan orang wahu sila hadal kau diri itu dikhasilkilah kadarmu tawak jika anda bisa mengendak alam makrifat itu, jangan lupa makrifat ini sama dengan Allah SWT ismatalam ya Rife karena alikanya orang mengerti apa yang Allah kasih halika yang bawa saya kata maknuditikuwa tentang apa yang dikrutikir itu orang dikruti yang ada orang balisannya hilang disana Allah makrifat itu 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 itu menetap Allah Ta'ala Allah ingatasi perkoroh makrifat itu Allah Ta'ala itu ingatasi terus Allah menaik kekhorijan yang keluar angkul yang maurum yang sangking barang-barang yang disalah cipta jadi ini paling yang terakhir ini makrifat itu apa menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah salah miski rumah nontonan benar-benar Dati Wali Dati Wali bukan Dati Ulama Dati Wali yang kau ulama Dati Wali yang jalur bahasa Indonesia yang pernah wali bahasa Indonesia yang mau berapa ratus yang harus amin yang gunung dihin gue milah Dati gunung itu lo memiliki segera gampang di cara mau pulih lorohan Dati Wali kalau keluar keluar segera kalau ada gunung gampang di aneh daerah ini gampang di gunung gak gampang di gue menyolongi pelam malah Dati Wali mana menyolongi pelam malah Wali kok nyolong pelam Allah makam dikurang dikurang kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwang gabiro rumah nontonan Allah itu kandat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat ya setidaknya di dunia ini Allah kan yang tidak tersentuh tidak terlihat resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya dengan apa sehingga Allah disifati macam-macam ada yang mengatakan Allah itu tiga trinitas ada yang mengatakan Allah punya anak ada yang mengatakan Allah itu logos logos itu pemikiran sehingga Allah itu tidak berhubung Allah logos bersemayam dengan Isa ini Yesus makanya ada lahut ada nasud ada Kristen trinitas ada Kristen macam-macam nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah disitu maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah SWT dan itu tidak gampang sehingga orang soleh itu tidak cukup makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu kemungkinan jadi wali itu kecil karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah di hadis muslim soha muslim termasuk hadis soha itu ada riwayat unik unik betul ada orang itu sujud ke misbah ya sujud betul kepada Allah dia sujud diinjek sama pemuda tangganes yang pemuda ini tanah kalah sujud orang hari untuk duit pokoknya diinjek si soleh ini terus marah saya ulang lagi si soleh ini marah terus dia bilang gini Fiwayat unik Fawawah Fawah laikfir wawul lagad demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu katanya pakai Allah bukan saya tidak mengampuni kamu kalau itu malah bagus atau manijanjuk kita malah pakai kita malah karena di dia atas namakan dirinya, tapi dia sumpahnya, wawahi la yakfir wahulak demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu, ada kata Allahnya saat itu juga nabi di zaman itu, saya ulang lagi nabi di zaman itu memberi wahyu ke nabi itu, Allah memberi wahyu ke nabi itu, kulliha dal fata al abid, mangal ladhiya ta'ala alayya, alla akfirah dunuka, mangal ladhiya ta'ala alayya, kata Allah, Allah tersinggung, katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya, hanya dengan status, saya tidak bisa maafkan seseorang tidak bisa, yang nginjuk dia saya maafkan, dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hadus makanya kelompok yang ekstrim itu mikir wah ini fatih Allah, kok karpet diri misalnya rukin mangkel no aku, ada ngajinnya bapak aku, terus aku mangkel, kain Allah bakal nyepur aku, lu bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan, memangnya saya Allah, kan terserah Allah, ya adhibu maya, saya walafiru enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu lah ya cantam ini sangin ngamuk, eh demi Allah, Allah enggak maafkan kamu Allah kok mau bisa fatih ramah maafkan, padahal Allah bisa saja atau mending ini atau tarung menisan meremannya kemana tapi ini kan kita nyifati Allah nyifati Allah kok ngonu itu biye dong itu sama enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu binafsifil Qur'an Allah nyifati nafsah bi kitabihil karim kita nyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya di Qur'an kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya terus Allah disifati la yakfiru abadhan enggak akan memaafkan selamanya ada enggak sifatnya Allah seperti itu enggak ada hanya yang ada adalah yakfir li mayasa wa yu'adzibu mayasa alaikum sholay sholay kudwiling alaikum sholay kakwani ngunikmu islam sing sok ekstrim-ekstrim sok bener dewi itu senang ingon anggar musuhi la yakfir itu apa-apa nah kalau kalau masyarakat ngajinya sini kira isong ilmu mra manfaat raiso iso wa Allah mari ngemanfaat gara-gara rapati alim bangun Papua sedikia kenapa ngeman Papua ini Jawa sedinta ikus pak beda orang-orang masalah Allah ya seneng pinter bisa nyari tempat gak bisa jadi mufti di Indonesia di Korea garangan wadzisnya masalah kalau nanti ketemu mufti di sini kalau ini mufti tapi di Korea saya maka maka hujan gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas suar gue yang wadzis ikhlas suar 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 gue orang mufti ini ikhlas wah ya kucok raja topi fatwani nguntung 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 timedar dengan mengumum bentrok, pergi jadi Allah itu tidak suka kalau disifati sesuai seleranya yang infati itu tidak suka coba orang Yahudi kita ini kekasihnya Allah, tidak mungkin disiksa ketika orang mu'min mengklaim ahli swargo tapi kurang ibadah artinya tidak hanya orang yahudi nasroni ketika kamu membayangkan masuk swargo tanpa amal soleh coba nabi kalau duka orang mu'min tapi orang sing goblok adalah dosa niakeh wataman na'al allah alamani tapi khayal ini Allah du 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 aku ini lah beratau ngayal jadi waktu itu ya beratau ngayal di swargo seperti urep bernyaji mau ngusin aku kelapa sebariku kancanan tukar tukaran nomor damai gak penting swargo neraka gak penting penting relasi amit amit ananti murid Yesus amit amit anani Yesus ngaji sabar aku orang tahu kok diskusi cocokan makna mau ngasih makna ini apa orang tahu akhir diskusi aku mesti ya tukar tukaran apa habis kekenalan orang tahu kok ketujut roh mau ngasih makna ini apa berkata dia mau ngasih tako hmmm lagi makroh wala diri Allah karir ya Allah ya Allah amit amit anani Yesus tapi mau ngomong rumah kanjeng Nabi Muhammad SAW sekitar kabel di titik-titik ngerumat rumah kanjeng Nabi Yesus Allah seri dosa ridha ridha Yesus kalau di guru bahamnya sabar di bapak kulau gak sabar ibu kulau ngurumat santri gak sabar bahkulau rin ngurumat santri gak sabar mbak menasih hati kulau jadi akhirnya musik sito ngempet nah nuruti wang-wangi marih lorah hati yang ngempet ngurut ada sekulina berapa mati rasa maksudnya suya suwera tangan-angan bener oh pertama yuk kecewakan suya suwe sekulina suya suya alhamdulillah ya jadi tadi ya di hadis muslim itu ada orang sujuk diinjek orang lain terus dia bilang Allah gak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa yakfir bisa yu'adrib ya sudah seperti itu kira Allah lah nyifati Allah sepi yang menurut emosimu tidak bisa tetap Allah dengan otoritasnya yakfirulimah yasa ya sudah Allah tetap sebagai Allah ya sudah lagi kadang-kadang ngomong sholah ku rarom ku rangaji ngomong masyarakat sampai nirawani soalnya barokai buddha itu malah itu nanti-nanti akhirnya ngayainin korea ini papua ini setau diri kompetisi di jawa ketat lenser enggak apa-apa enggak masalah ya jelas suara masalah ya ya sepuluh jadi singgarani ma'rifat itu isbatul hakki alamahu wa'alayhi khawarijan angkuli mawkum lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kayak mikir kangilan diantara sifat yang dikenalkan ke kita bahwa muhkho alafatul lilhawadisi pokoknya Allah itu rakoyok mahluk daripada kenyifati potensi apa salah ya sudah nak nyifati Allah itu pilih jadi sifat kamalat sifat yang sempurna sempurna dan Allah bersifatan kabai muhkho alafatul lilhawadisi itu pinteri ahli sunnah wal jamaah dan aman ben aman ben aman dan kita bayangkan Allah itu kayak apa mereka muhkho alafatul lilhawadisi wa majaril fikri utawi lu maku nebi robro pikiran kasi ratun iku age famindha wa wa ashrafu alami ya matanawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax